Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Risa Uliya Syahrani Juga rekan saya, Alvino Vianti Kami dari kelompok perkembangan remaja dan dewasa awal Di sini, kami akan sedikit mereview atau menganalisis film Dua Garis Biru Berdasarkan teori perkembangan remaja dan dewasa awal Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Tanpa mempersingkat waktu, mari kita simak Dua Garis Biru adalah sebuah film yang menceritakan kisah cinta dua anak remaja Yaitu Dara dan Bima Dara ini adalah seorang anak yang pintar dan dari keluarga yang berada Berbeda dengan Bima yang cenderung pemalas dan dari keluarga yang cukup biasa saja Bima dan Dara adalah sepasang kekasih di bangku SMA Yang memiliki status akademis dan finansial yang berbeda Dara memiliki ambisi untuk berkuliah di Korea Selatan Karena kesukaannya terhadap Kipok Suatu hari, mereka berpacaran Dara dikeluarkan melibihi batas hingga Dara hamil beberapa hari kemudian Bima menyarankan aborsi Tapi Dara menolak Bima mencoba mengatakannya kepada orang tuanya Namun tidak mampu Suatu hari, di lapangan basket Bolanya mengenai kepala Dara Dan sakitnya menuju perutnya Membuatnya berteriak Bayi kita gimana? Orang tua kedua pihak datang Orang tua Dara diberitahu bahwa Dara dikeluarkan dari sekolah Dara kemudian diusir dari rumah Memaksanya untuk tinggal di rumah Bima Dimana gosip tentang kehamilannya terdengar ketika Dara diizinkan pulang Ia mengetahui rencana orang tuanya Untuk memberi bayinya kepada Bibi dan tamannya Mendengar kabar itu Orang tua Bima menyarankan mereka menikah Setelah pernikahan mereka Bima menjadi seorang pelayan di restoran ayah Dara Namun hanya sementara Bima dan Dara sering bertengkar mengenai ambisi Dara ke Korea Mempersoalkan hidup bayinya nanti Hasilnya terakhirnya adalah Dara boleh ke Korea Setelah bayinya rahir Bayinya dinamakan Adam Dara menulis sebuah kapsul waktu Untuk Adam mengenai asal-usul dan keberadaan ibunya Suami istri itu berpelukan sebelum Dara dijemput menuju Bandara Soekarno-Hatta Selanjutnya ada masa remaja Remaja merupakan masa peralihan dari usia anak menjadi dewasa Pada umumnya masa remaja ini dianggap mulai saat anak secara seksual menjadi mati Dan berakhir saat anak mencapai usia matang secara hukum Adanya perilaku dan sikap nilai-nilai sepanjang masa remaja menunjukkan perbedaan awal Masa remaja yaitu kira-kira dari usia 13 tahun sampai 16 tahun atau 17 tahun Usia saat dimana remaja memasuki sekolah menengah Masa remaja awal yang dimulai dari umur 12 sampai 15 tahun Masa remaja pertengahan dari umur 15 sampai 18 tahun Dan masa remaja akhir dari umur 18 sampai 12 tahun Piaget dalam Hard Rock 1990 menyatakan secara psikologi Masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa Usia dimana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua Melainkan berada dalam tingkatan yang sama atau paling tidak sejajar Memasuki masyarakat dewasa ini mengandung banyak aspek afektif Lebih atau kurang dari usia pubertas Sedangkan menurut Mons dan Hadi Tono 2002 Menyatakan bahwa masa remaja dimulai dari umur 12 tahun sampai 21 tahun Selanjutnya untuk masa remaja Indonesia Menggunakan batasan usia 11 sampai 24 tahun dan belum menikah Kenakalan remaja pada saat ini Seperti yang banyak diberitakan dari berbagai media Sudah dikatakan melebihi batas yang sewajarnya Banyak anak remaja dan anak di bawah umur Sudah mengenal rokok, narkoba, free sex, taurat, pencurian Dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya Yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dari masyarakat Dan berurusan dengan hukum Kenakalan remaja menurut beberapa psikolog Secara sederhana adalah segala perbuatan yang dilakukan remaja Dan melanggar aturan yang berlaku dalam masyarakat Meskipun begitu, fenomena kenakalan remaja adalah sesuatu yang normal Kenakalan remaja ialah kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak muda Dan merupakan gejala penyakit atau patologis Secara sosial pada remaja yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabdian sosial Sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang Menurut Kavan, pada tahun 1994 dalam bukunya Menyatakan bahwa kenakalan remaja Sebagai gangguan pada anak dan remaja Untuk memenuhi beberapa kewajiban yang diharapkan dari mereka oleh lingkungan sosialnya Menurut Kartini Kartono, pada tahun 2003 Kenakalan remaja merupakan gejala penyakit secara sosial Pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabdian sosial Sehingga mereka itu menggambarkan bentuk tingkah laku yang menyimpang Perilaku seksual Ahli psikolog Elizabeth Harrock mengatakan Bagi remaja dorongan untuk melakukan hubungan seks Datang dari tekanan-tekanan sosial Terutama dari minat remaja pada seks Dan keinginan tahuannya tentang seks Karena meningkatnya minat pada seks remaja Selalu mencari berbagai sumber informasi Yang mungkin dapat diperoleh tentang seks Menurut Elizabeth Harrock Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku seks pada remaja Yaitu faktor pertama yang terjadi dalam diri mereka Berasal dari dalam keluarga Dimana anak mulai tumbuh dan terkembang Hubungan cinta kasih orang tua merupakan faktor utama bagi seksualitas anak selanjutnya Pendidikan yang diberikan oleh orang tua dalam suatu keluarga Merupakan dasar bagi pendidikan selanjutnya Dalam hal ini, sikap orang tua dapat digolongkan menjadi tiga Orang tua yang melarang anaknya membicarakan soal-soal seks Karena nanti angkapan Lalu orang tua yang tak acur-tak acur Mereka sama sekali tidak memperhatikan pendidikan anaknya Termasuk dalam hal seksualitas Lalu yang terakhir adalah Orang tua yang benar-benar memperhatikan pendidikan anaknya Mereka mempunyai penjelasan tentang pergauluan utama putriman Yang kedua yaitu faktor luar yang mencukup sekolah Cukup berperang terhadap perkembangan remaja dalam mencapai kedewasaannya Di sekolah, mereka dihadapkan dengan pemikiran dan pandangan Serta penilaian yang lebih objektif Termasuk dalam soal seksualitas Namun sayang, realitas kebanyakan sekolah kurang berani dan belum menambil secara serius Ketiga yaitu masyarakat atau adat kebiasaan Pergaulan dan perkembangan di segala bidang Khususnya teknologi yang dicapai manusia pada dewasa ini Bagi remaja desa di mana masyarakat masih menjaga dan melindungi adat secara ketat Sedikit sekali anak berperilaku berandalan Lingkungan masyarakat yang baik akan mempengaruhi orang yang baik dan kuat Pada masyarakat kota, di samping orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan sehari-hari Lingkungan masyarakat juga besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak Pendidikan seks adalah suatu pengetahuan yang kita ajarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin Ini mencakup mulai dari pertumbuhan jenis kelamin laki-laki atau wanita Bagaimana fungsi kelamin adalah alat reproduksi Bagaimana perkembangan alat kelamin itu pada wanita dan pada laki-laki Tentang menstruasi, mimpi basah, dan sebagainya Sampai pada timbulnya birahi karena adanya perubahan pada hormon-hormon Termasuk nantinya masalah perkawinan, kehamilan, dan sebagainya Pendidikan seks atau pendidikan mengenai kesehatan reproduksi Atau yang lebih trennya seks education Sudah seharusnya diberikan kepada anak-anak yang sudah beranjak dewasa atau remaja Baik melalui pendidikan formal maupun informal Ini penting untuk mencegah biasanya pendidikan seks maupun pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di kalangan remaja Ada dua faktor mengapa seks education sangat penting bagi remaja Faktor pertama adalah di mana anak-anak tumbuh menjadi remaja Mereka belum paham dengan seks education Sebab orang tua masih menganggap bahwa membicarakan mengenai seks adalah hal yang tabu Sehingga ketidakpahaman tersebut Para remaja merasa tidak bertanggung jawab dengan seks atau kesehatan anatomi reproduksinya Faktor kedua dari ketidakpahaman remaja tentang seks dan kesehatan anatomi reproduksi mereka Di lingkungan sosial masyarakat Hal ini ditawarkan hanya sebatas komoditi seperti media-media yang menyajikan hal-hal yang bersifat pornografi Antara lain VCD, majalah, internet, bahkan tayangan televisi pun saat ini sudah mengarah pada hal tersebut Selanjutnya kehamilan remaja Kehamilan remaja adalah kehamilan yang terjadi pada usia yang relatif muda Yaitu usia kurang dari 20 tahun Kurangnya pengetahuan tentang waktu yang aman untuk melakukan hubungan seksual Mengakibatkan terjadinya kehamilan remaja Yang sebagian besar tidak dikendaki Kehamilan telah menimbulkan posisi remaja dalam situasi yang serba salah Dan memberikan tekanan batin atau stres yang diakibatkan oleh beberapa faktor menurut Rohan dan Sioto 2013 Faktor penyebab kehamilan usia dini pada remaja Faktor penyebab terjadinya kehamilan remaja yaitu Yang pertama latar belakang sosial ekonomi yang buruk Karena beberapa anak terkena aktivitas seksual karena orang tua atau wali gagal merawat mereka Lalu yang kedua yaitu pengaruh teman sebaya Dalam beberapa anak dipengaruhi oleh teman-teman sesama Beberapa yang mungkin dari rawan jenis Lalu yang ketiga pendidikan seks Karena mayoritas anak-anak tidak menerima pendidikan tentang seks Lalu yang keempat ada Tidak menggunakan kontrasepsi karena anak-anak tidak diperbolehkan menggunakan kontrasepsi Lalu yang kelima yaitu Harga diri yang rendah diantara anak-anak juga membuat mereka melakukan hubungan seksual yang mengarah ke awal pernikahan Lalu yang terakhir yaitu Tingkat pendidikan yang rendah Terutama tingkat pendidikan ibu yang gagal berperan dalam mengasuh anak-anak mereka Menurut Center of Strategies and International Studies Atau CSIS Dan International Yacht Foundation Dalam laporan The Global Yacht Wellbeing Index Pada tahun 2014 mengatakan indeks kesejahteraan remaja secara global menempatkan Indonesia pada posisi ke-19 dari 30 negara Saat ini terdapat beberapa tantangan yang menghadapi para remaja Yaitu seks pranikah, pernikahan dini, kehamilan di luar nikah, HIV atau AIDS, dan napsa Remaja di Indonesia telah terbukti mulai melakukan hubungan seks pada usia muda Berlaku seksual yang tidak sehat di kalangan remaja khususnya remaja yang belum menikah cenderung meningkat Hal ini terbukti dari beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Usia remaja ketika pertama kali melakukan hubungan seksual aktif bervariasi Antara usia 14 hingga 23 tahun Dan usia terbanyak adalah antara 17 sampai 18 tahun Menurut Fuad dan kawan-kawannya pada tahun 2003 Dampak dari perilaku seks berisiko anak muda terhadap kesehatan reproduksi yang tertular PMS atau HIV atau AIDS Anak muda seringkali melakukan hubungan seks yang tidak aman Dengan kebiasaan berganti-ganti pasangan dan melakukan anal seks Menyebabkan anak muda semakin rentan untuk tertular penyakit menular Seperti seksual syfilisis, gonorrhea, herpes, chlamydia, dan AIDS Dari data yang ada menunjukkan bahwa diantara penderitaan atau kasus HIV atau AIDS 35% berusia antara usia 15 sampai 29 tahun Pada jurnal studi pemuda di tahun 2014 Salah satu penyebab terjadinya perilaku seksual pada remaja adalah pengawasan dan perhatian orang tua yang longgar Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Hayati, Fajar, dan Nyenyi pada tahun 2007 Menunjukkan bahwa orang tua memberikan fasilitas kepada anak Seperti handphone, laptop, fasilitas internet di rumah Fasilitas yang disediakan oleh orang tua dapat memudahkan remaja untuk melakukan raksangan seksual Kurangnya perhatian orang tua berdampak pada pergaulan bebas Dan salah satunya melakukan hubungan suami istri di luar nikah Orang tua memegang peranan penting untuk mencegah hubungan seksual peran nikah Keterlibatan keluarga dalam perkembangan anak sangat penting khususnya orang tua Orang tua terkadang begitu sibuk dengan kegiatannya sendiri tanpa memperdulikan bagaimana perkembangan anak-anaknya Orang tua cenderung hanya memikirkan kebutuhan lahiriah anaknya dengan bekerja keras tanpa memperdulikan bagaimana anak-anaknya tumbuh dan berkembang Oleh karena itu, perlu diketahui lebih mendalam berbagai penjelasan mengenai fungsi Baik, cukup sekian analisis atau review film dari dua garis biru yang kami paparkan Kesimpulan dari film tersebut ialah pentingnya pendidikan seks, terutama bahaya akan seks bebas Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh